Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Terima kasih ya sudah klik video ini lagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali bincang-bincang mengenai sebuah misteri kematian dari seorang artis senior yang sangat terkenal di jamannya dan kematiannya itu sangat menggemparkan. Bagi kalian yang lahir di tahun 90an atau di atas tahun 2000an, mungkin nama Marlia Hardy adalah nama yang asing. Tetapi bagi para pecinta film lawas, terutama film-film tahun 1970an hingga tahun 1980an, nama Marlia Hardy ini adalah nama yang sangat ngetop guys. Nama Marlia Hardy bagi generasi tahun 80an itu sangat tidak asing karena ia adalah pemain film dengan jumlah film yang sangat banyak guys. Kala itu Marlia Hardy benar-benar seorang artis top di era 70an hingga tahun 80an yang melejit lewat begitu banyak adegan dan perannya dalam film-film layar lebar terutama film serial televisi yang berjudul Keluarga Marlia Hardy yang saat itu tayang di TVRI mulai tahun 1973 guys. Dan kalau dihitung ya jumlah banyaknya film atau lamanya ya berkarya dalam dunia film itu ada mungkin sekitar 20an tahun ya berkipra di dunia perfilman Indonesia kala itu guys. Jadi memang nama Marlia Hardy ini sangat terkenal ya terutama bagi orang-orang tua kita ya mereka pasti sangat kenal ini sosok Marlia Hardy. Sayangnya guys, kisah sang aktris yang terkenal dengan image wanita keibuan yang bijaksana tersebut harus berakhir secara tragis. Di tengah menanjaknya karir Marlia Hardy di dunia perfilman Tanah Air pada tahun 80an, pada tanggal 18 Juni 1984 sebuah berita yang menggembarkan publik tiba-tiba muncul. Marlia Hardy dikabarkan meninggal dunia. Bahkan jasadnya ditemukan gantung diri oleh supir pribadinya di rumah kediamannya di kawasan perumahan Setia Budi, Jakarta, Iskata. Nah guys, apa penyebabnya dan bagaimana semua cerita tragis itu bisa menimpa Marlia Hardy? Inilah kisahnya. Marlia Hardy lahir pada tanggal 10 Maret 1927 di kota Manggelang, Jawa Tengah. Ia lahir dan tumbuh besar di tengah keluarga yang pas-pasan guys. Namun sejak kecil dilaporkan, ibu Marlia Hardy ini sudah punya bakat alami dalam bidang seni peran sehingga ketika ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta demi mengadu nasib, bakat perannya inilah yang kemudian mengubah kehidupannya menjadi lebih baik guys. Dalam kehidupannya, Marlia Hardy dilaporkan pernah dua kali menikah. Suami pertamanya bernama Hardy yang kemudian namanya dipakai oleh ibu Marlia Hardy. Namun usia pernikahan mereka ini hanya bertahan selama 11 tahun, sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1956 yang berakhir dengan perceraian. Dari pernikahan itu, mereka ini punya dua orang anak dan ibu Marlia Hardy tetap memakai nama suaminya di belakang namanya. Sedangkan suami keduanya adalah Sainal Arifin. Sayangnya, usia pernikahan mereka juga hanya bertahan 6 tahun saja guys. Mereka berpisah karena dilaporkan sang suami kedua ini tidak setuju, Marlia Hardy terus bermain film guys. Nah, keeper seorang Marlia Hardy di dunia industri film atau industri hiburan itu dimulai sejak awal era tahun 1950-an. Dia pertama kali terjun sebagai seorang figuran atau pemain film dalam film berjudul Untuk Sang Merah Putih yang diproduksi tahun 1950. Sejak saat itu, artis asal kota Magelang ini kemudian banyak membintangi film-film drama Indonesia seperti Di Tepi Bengawan Solo tahun 1951, Si Pincang tahun 1951 juga, Cambuk Api tahun 1958, Si Kembar tahun 1961, Anak-anak Revolusi tahun 1964, dan masih banyak lagi film-film yang sangat terkenal yang diperankan dari artis Marlia Hardy ini guys. Bahkan dulu ketika masih awal-awal tahun 90-an ya, kita tuh sering banget nonton film dari ibu Marlia Hardy ini di televisi ya, di TPI dan di TVRI guys. Hampir setiap hari pulang sekolah itu pasti ada film-film yang diperankan oleh ibu Marlia Hardy ini guys. Nah, pada tahun 1962, sebenarnya ibu Marlia Hardy ini sempat memenangkan Piala Citra untuk perannya dalam film yang berjudul Petir Sepanjang Malam. Dia berperan sebagai seorang pembantu wanita. Dan kemudian banyak dari film si Marlia Hardy ini yang apa, imagenya itu seperti seorang pembantu yang baik ya, dan seleha begitu ya. Sampai di tahun 70-an, Marlia Hardy sudah membintangi sebanyak 50 judul film guys. Dan sebagian besar perannya sebagai seorang ibu yang baik. Nah, perannya yang paling terkenal yakni ketika si ibu Marlia ini membintangi sandiwara televisi di TVRI yang berjudul Keluarga Marlia Hardy. Di situ ia berperan sebagai seorang ibu bernama Ibu Mar atau Bumar. Dalam tayangan era tahun 1970-an itu, lagi-lagi, ibu Marlia Hardy ini berperan sangat apik sebagai Bumar, seorang sosok perempuan, sekaligus ibu yang sangat bijaksana, lemah lembut, dan keibuan guys. Tak pernah ada yang menyangka kehidupan Marlia Hardy di luar penampilan apiknya di dunia film itu dengan image ibu bijaksana, justru sangat bertolak belakang dengan kehidupan aslinya, yang ternyata terkenal royal kepada teman-temannya, meski honor dunia seni peran yang didapatkannya dikala itu tidaklah terlalu besar guys. Ya, sangat disayangkan juga ya. Honor nggak begitu besar, tapi suka berfoya-foya, ya pastilah akan sulit ya. Nah, seiring menanjaknya karir dari ibu Marlia Hardy ini di dunia perfilman di era tahun 70-an hingga 80-an itu, membuat kehidupan dari Marlia semakin mudah dijalani. Uang datang dengan mudah baginya, apalagi relasinya sudah sangat banyak. Sayangnya, gaya hidup dari Marlia Hardy juga ikut berubah. Dari wanita yang bijaksana menjadi seorang ibu yang gemar memboroskan penghasilannya. Dan kalian bisa bayangkan ya, di jaman itu kalau memboroskan itu bakal seperti apa. Nah, dilaporkan, si Marlia ini sering mengajak teman-temannya makan di restoran mewah dan sering memberikan mereka itu hadiah-hadiah yang mahal. Bahkan diketahui, Marlia Hardy saat itu juga mempunyai sebuah mobil Holden yang kala itu sudah sangat mahal beserta seorang sopir pribadi yang saat itu tidak banyak dimiliki oleh para artis guys. Dia juga kerap membawa pakaiannya untuk di dry clean ya atau di laundry ya di sebuah hotel Bintang 5. Bayangkan saja, masih tahun 80-an laundry-nya sudah di hotel Bintang 5 guys. Tidak itu saja guys, diketahui kediaman dari ibu Marlia ini juga ada di wilayah yang sangat elit ya. Yaitu ada di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan. Dan pada saat itu ya, kawasan Setia Budi ini memang kawasan rumah-rumah mewah untuk orang yang berduit saja. Dia bahkan juga mempunyai telpon rumah, 5 ekor anjing peking, dan juga beberapa burung yang semuanya itu tidak sedikit biaya perawatannya di kala itu ya. Dan itu sudah sangat-sangat mewah guys. Nah, pergaulannya dengan orang-orang baru di sekitar dunia perfilman itulah yang akhirnya membawa ibu Marlia Hardy ini masuk ke dalam perkumpulan ibu-ibu elit yang doyan bermain arisan kol atau arisan tembak yang memang saat itu sedang popular-popular banget atau sedang booming ya bagi masyarakat-masyarakat kota besar kala itu guys. Nah, buat kalian yang tidak terlalu paham dengan apa itu arisan kol atau arisan tembak, jadi arisan kol atau arisan tembak ini memang sedikit berbeda ya dengan arisan yang biasa kita ketahui pada umumnya. Karena orang yang akan mendapatkan arisan dalam permainan ini itu sudah bisa diprediksi atau bisa diatur terlebih dahulu lewat cara dilelang terlebih dahulu dengan harga ya apa ya harga tertinggi begitu ya kepada siapa anggota yang benar-benar akan membutuhkan atau benar-benar membutuhkan duit pada periode berikut. Jadi misalnya begini kalau ada 3 orang yang benar-benar butuh duit nih umpama si A nawarin 100 ribu si B nawarin 200 ribu dan si C nawarin 300 ribu maka sudah pasti nanti yang akan terima arisan pada periode berikut adalah si C karena dia berhasil menawar dengan harga tertinggi tadi yaitu 300 ribu ya jadi kayak gitulah ya gambaran singkat dari arisan kol atau arisan tembak yang dilakoni oleh ibu Marlia Hadi ini nah ibu Marlia Hadi ini juga diketahui tidak hanya bermain di satu kelompok arisan kol saja melainkan dia melibatkan diri pada beberapa kelompok sekaligus dan bahkan dilaporkan ia adalah ketua atau bandar dari kelompok-kelompok arisan tersebut guys sehingga ia punya tugas tidak hanya mengumpulkan iuran para anggota tapi juga wajib membayar nombok apabila ada anggota dalam kelompok tersebut yang nunggak bayar pada satu periode arisan tersebut kalian bayangkan saja ya nah jadi ceritanya itu si ibu Marlia Hadi itu setuju ya untuk menjadi bandar atau ketua kelompok ya karena memang model arisan ini selalu mengkhususkan bahwa ketuanya itu akan menerima pembayaran pertama dalam setiap putaran periode tapi ya keuntungannya kayaknya cuma itu aja ya sisanya itu kayaknya lebih banyak sulitnya guys pada awalnya arisan kol ini berjalan lancar Marlia sebagai seorang bandar juga ikut merasakan keuntungan dari arisan yang sedang dia lakoni uang yang didapatkannya sebagai seorang bandar atau ketua dari kelompok arisan itu sangat lumayan bahkan dilaporkan melebihi honornya sebagai seorang artis dunia perfilman kala itu jumlah anggota arisan kol yang dibandari oleh si ibu Marlia ini tidak sedikit guys jumlah anggotanya itu tercatat ada ratusan orang yang sebagian besar dilaporkan adalah kenalan dan juga kerabat dan juga teman-temannya dari dunia akting guys arisan yang pada awalnya berjalan lancar itu kemudian perlahan-lahan mulai menjadi macet guys dilaporkan banyak anggota yang kemudian mulai menunggak setoran dengan jumlah yang tidak tanggung-tanggung pada waktu itu sekitar 10.000 sampai 100.000 rupiah guys yang mana angka ini memang cukup lumayan besar dikala itu ya karena waktu itu rupiah itu masih sangat ini ya sangat tinggi ya kepada dolar belum lagi beredar kabar kalau Marlia Hadi ini juga terlanjur memakai uang-uang setoran tersebut untuk menghidupi kehidupan pribadinya yang memang terkenal cukup royal guys nah karena masalah tersebutlah Marlia kewalahan dan sebagai seorang bandar ini dia harus bertanggung jawab atas semua setoran tersebut kemudian hal ini membawa Marlia terpaksa meminjam uang kepada berbagai rentenir untuk menomboki setoran uang anggota arisan guys hingga dikabarkan Marlia Hardy sempat mengalami stres berat sehingga ia harus dirawat di rumah sakit rumahnya bahkan disita oleh rentenir sebab hutangnya sudah sangat menumpuk akibat masalah arisan call tersebut guys bahkan dikabarkan juga rumah yang ditinggalinya terakhir di jalan setiap di Jakarta selatan itu pun sebenarnya juga sudah terjual tetapi dia masih bisa menempat di tempat itu sampai tahun 1986 karena hubungan baiknya dengan pemilik rumah jadi ada dindilan ya karena mungkin mereka kenal si ibu Marlia ini jadi mereka masih , kasih dia kesempatan untuk tinggal di rumah situ nah kalian pikir saja betapa kasian banget ini ibu Marlia ini karena masalah yang dihadapinya ini benar-benar sangat polemik nah sayangnya meski dikabarkan pernah dinasihati langsung oleh Sofia Wede yang merupakan sesama rekan artisnya agar Marlia ini berhenti mengikuti arisan call tersebut tetapi Marlia ini dilaporkan tidak kapok-kapok dan dia hanya menjawab dia akan lebih berhati-hati ya benar-benar tak bisa keluar dari masalah yang dihadapinya ya kayaknya si ibu Marlia ini ketagihan ya sepertinya ya mungkin dia merasa bisa nutup kali ini dan mungkin bisa memperbaiki di lain waktu lagi gitu nah bukannya bertambah baik ya justru masalah dari ibu Marlia Hardi ini dilaporkan kian berlarut-larut dan terkunjung selesai Marlia Hardi semakin stres karena para rentenir yang telah meminjamkan uang kepadanya itu dilaporkan semakin sering meneror dirinya dengan kejam dan bahkan mengancamnya melalui surat kaleng atau telepon gelap guys kalian bayangkan saja gimana horornya itu ya ditelepon-telepon sama orang yang ngasih duit ke kita nah dalam surat ancaman para rentenir tersebut dituliskan apabila Marlia ini tidak sanggup membayar maka mereka akan melaporkan dirinya kepada pihak berwajib atau polisi yang mana itu akan menghancurkan karir dan nama besarnya dalam dunia perfilman guys wah 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 bahaya ini nah hal tersebut membuat Marlina semakin stres bahkan dia sempat menuangkan masalah tersebut pada sebuah naskah sandiwara yang ia beri judul surat kaleng wah bayangkan ya betapa tertekannya nah ibu Marlia ini dilaporkan menyimpan semua persoalan itu seorang diri dia tak ingin masalah tersebut diketahui oleh anak-anak dan juga keluarganya juga diketahui oleh teman-teman sesama artisnya guys jadi ya dia pendam sendiri semuanya nah Marlia ini sudah tidak mungkin membayar semua hutangnya itu karena dia sudah terlanjur jatuh bangkrut dan tidak mempunyai apa-apa lagi guys pada tanggal 18 Juni 1984 sekitar pukul 7 pagi Marlia Hardy ini masih terlihat oleh beberapa tetangga di halaman depan rumahnya sedang menyiram tanaman karena itu kebiasaannya dan sempat mengobrol dengan salah seorang tetangganya ya ini mungkin tetangga dekat begitu ya kemudian ia ini pergi setelah berbicara itu ia pergi meninggalkan teman tetangganya itu dan berbicara kepada sopir pribadinya untuk pergi ke rumah salah seorang temannya karena ada urusan yang ia titipkan begitu ya nah sepulang dari rumah teman ibu Marlia ini si sang sopir ini heran ya karena melihat rumah itu sangat sepi dan tidak seperti biasanya lima ekor anjing peking milik ibu Marlia Hardy itu sudah dirantai di bagian belakangnya seperti sudah dihabis dikasih makan begitu ya sandal-sandal yang juga berserakan di depan pintu sewaktu dia berangkat tadi juga sudah dibereskan pokoknya ini rumah itu benar-benar terlihat rapi dan bersih guys tetapi begitu Pak Suwarno ini masuk ya nama sopirnya ini Pak Suwarno ya Pak Suwarno ini masuk ke dalam rumah ia begitu terkejut karena dia melihat majikannya sudah tergantung dengan seutas tali di atas pusen pintu ruang tamu rumah mereka guys nah Pak Suwarno yang menemukan jasad ibu Marlia ini mengatakan bahwa ibu Marlia ini sudah tak bernyawa lagi saat ditemukan ia mengatakan bahwa ibu Marlia itu menggunakan rok warna hitam dan blus corak buka bunga guys ibu Marlia Hardy ini telah pergi untuk selamanya di usianya yang kelima puluh tujuh tahun dan di atas meja ternyata ditemukan oleh Pak Sopir ini ada beberapa lembar surat yang ditulis langsung oleh ibu Marlia Hardy sendiri dan salah satunya itu ditujukan kepada tetangganya isi surat itu seperti ini guys terpaksa jalan ini saya tempuh saya tidak tahan lagi tolong mengaji dan mintakan ampun kepada Tuhan atas diri saya langkah saya sudah sesat titip anak saya era jangan sampai dia ditekan oleh orang-orang karena dia tidak tahu apa-apa wow dan ada juga surat lain yang ditujukan kepada Bapak Ratno Timur seorang aktor dan juga ketua Parvi ya persatuan artis film Indonesia saat itu nah surat itu pun juga berbunyi seperti ini guys saya terlibat hutang yang banyak sekali termasuk uang harisan yang seharusnya sudah selesai tetapi kemudian saya terpaksa memakainya karena kebutuhan saya sudah tidak bisa mengembalikan lagi semuanya itu terjadi perang mulut dan juga gosip yang sangat menusuk saya sudah sangat tidak tahan bunuh diri adalah jalan terbaik bagi saya wow polisi pun kemudian melakukan visum ya atas permintaan keluarga karena mungkin saja ada kejurgaan mereka mungkin dibunuh ya tetapi ternyata hasil itu menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kekerasan sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa sepertinya memang keinginan dari Ibu Merlia Hardy untuk mengakhiri hidupnya sendiri memang terlihat sudah sangat matang ini bisa dibuktikan ya dengan surat-surat yang ia tulis dalam jumlah yang cukup banyak ya jadi bukan cuma satu diketahui Ibu Merlia Hardy juga menulis surat kepada TVRI guys agar menolong mengurus pemakaman jasadnya guys kepergian Ibu Merlia Hardy yang sangat mendadak dan mengejutkan dunia industri hiburan dan perfilmen tanah air kala itu memang benar-benar mengagetkan masyarakat guys juga terutama mengagetkan anak-anaknya yang selama ini memang tidak mengetahui kalau Ibu mereka itu menyimpan masalah yang begitu besar dalam hidupnya dan semuanya itu ditampung seorang diri guys seluruh surat yang ditulis Ibu Merlia Hardy ini adalah bukti yang otentik menurut polisi tulisan tangan tanda tangan dan gaya bahasa semuanya memang milik Ibu Merlia Hardy pada saat dia masih hidup guys jadi kesimpulannya adalah Ibu Merlia Hardy ini benar-benar memang bunuh diri ya akibat tidak kuat menanggung beban hidup yang diakibatkan oleh hutang yang cukup menumpuk akibat arisan kol yang ia jalankan guys wow sedih banget ya guys sangat disayangkan Merlia Hardy harus pergi dengan cara setragis itu guys nah semoga kisah nyata ini bisa memberikan kita banyak hima dan pelajaran kehidupan agar kita bisa menghindari hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi seperti arisan kol ini ya jangan terboda dengan cara-cara ingin cepat kaya lewat jalan pintas yang sebenarnya itu penuh risiko yang tidak bisa kita duga-duga mending tetap berusaha dengan baik dan halal karena ada banyak usaha dan cara investasi yang baik untuk kita rintis demi memperbaiki kehidupan finansial kita nah demikian kisah nyata misteri kematian tragis artis senior Merlia Hardy yang terkenal sangat bijaksana dalam adegan-adegannya terus dukung channel ini dengan subscribe like, komen, share video ini ke teman-temanmu dan sampai jumpa di konten berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax